Kenapa butuhnya berwarna hijau? Eh, kenapa itu supra hotel berwarna putih? Ya, pernahkah kalian menginap di hotel? Tidak pernah ya? Kasian Ya, tapi walaupun tidak bisa menginap di hotel, setidaknya janganlah menginap di tengah hutan Sungguh terlalu Nah, ada banyak fakta menarik seputar hotel yang sepertinya harus anda ketahui sebelum anda menginap di sana Maka dari itu cari tahu dulu, tapi putar intro dulu Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu, bendera, coklat, nikmat, hingga tetes terakhir Eh, setiap menginap di hotel, Pak Sugeng selalu memperhatikan spraynya Jangan sampai ada noda yang mengganggu Tapi, dia senantiasa melihat spray itu putih bersih seperti mutiara Hotel-hotel yang ia tempati rata-rata memiliki spray berwarna putih Dia pun sempat bertanya di dalam WC Eh, kenapa ya mereka mendesain spray berwarna putih? Padahalkan ada banyak pilihan warna di luar sana Seperti merah, biru, dan lain-lain Atau kenapa tidak sekalian aja tuh pakai warna pink? Atau warna merah jambu Tapi kenapa di hotel senantiasa menyediakan spray berwarna putih? Ya oke lah, sebelum Anda tidur, mari kita tanyakan kepada yang punya hotel Bukan aku Ternyata mereka menyediakan spray berwarna putih bukan tanpa alasan Melainkan ada alasan Alasan pertama, warna putih adalah warna polos yang bisa dipadukan dengan warna ruangan Ya, jadi begini, desain setiap ruangan itu kan biasanya berbeda-beda Ada yang dindingnya berwarna coklat, ada yang dindingnya berwarna biru, dan lain-lain sebagainya Kan tidak nyambung kalau dinding kamarnya berwarna coklat, eh tiba-tiba spraynya berwarna biru Begitu pula sebaliknya Tapi kalau spraynya berwarna putih, wah bisa cocok tuh dengan semua warna yang ada di dalam ruangan Tidak ada yang tidak nyambung Bagi saya sih, warna apa aja yang gak jadi masalah Tapi bagi orang yang perfeksionis, warna yang tidak nyambung kadang-kadang mengganggu pemandangannya Ya, makanya warna putih lah yang dipilih agar semua warna bisa nyambung Warna cerah bisa, warna gelap pun bisa Alasan kedua, putih polos adalah warna bersih Karena jika ada noda sedikit saja, maka langsung akan nampak dengan jelas Berbeda dengan kain yang memiliki banyak corak-corak Biasanya nodanya akan tersamarkan Nah, untuk meyakinkan si pengunjung hotel bahwa spray ini benar-benar bersih Maka dibuatlah spray berwarna putih Kalau terkena noda, wah bisa dengan jelas kan kita lihat Eh, itu ada noda disitu Ya, alasan ketiga, spray putih lebih simpel untuk dibersihkan Eh, tunggu dulu Bukannya warna putih itu mudah kotor ya? Iya, betul, betul, betul Eh, iya mudah kotor, tapi mudah untuk dibersihkan Siapa bilang? Ya kalau nggak percaya tanyakan aja sendiri sama pengelola hotel Pihak pengelola hotel memilih warna putih karena lebih mudah untuk dicuci dan tidak mudah luntur Berbeda kalau kita mencuci spray dengan warna lain Biasanya warnanya akan tercampur aduk di mesin cuci Dan itu mengakibatkan spray yang tadinya berwarna putih keluar-keluar eh malah jadi warna coklat Simpelnya begitu sih Jadi, apakah masih mau memakai pakaian berwarna putih? Iya dong Eh, kayak aku dong Merah jambu Aduh Nah, jadi itulah tadi sedikit alasan kenapa spray di hotel rata-rata berwarna putih Semoga tidak penasaran lagi dan selamat tidur Waduh, kalau pocong tidur disini jadi nggak kelihatan dong Ya, ya terserah aja lah Pokoknya selamat bermimpi ya Bermimpi dikejar Butoh Ijo Apa? Bermimpi dikejar